Tujuan utama komunikasi adalah menciptakan kesepahaman antara pengirim pesan dan penerima pesan. Oke, hello guys. Bertemu lagi dengan saya, Andi Moneopasetia. Oke, dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang komunikasi ya. Nah, komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Oke, komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau juga non-verbal. Nah, menurut para arli, komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan atau lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Nah, bentuk-bentuk komunikasi antara lain, komunikasi intrapersonal, interpersonal, kelompok, organisasi, dan masa. Nah, tujuan dari komunikasi adalah untuk mencapai kebersamaan dan membangun hubungan antar individu atau kelompok. Nah, komunikasi juga Anda perlu tahu tujuan komunikasi secara singkat. Nah, tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Namun, masih ada sejumlah tujuan dari komunikasi yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, menciptakan kesepahaman. Tujuan utama komunikasi adalah menciptakan kesepahaman antara pengirim pesan dan penerima pesan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh penerima. Nah, yang kedua, menyampaikan informasi. Nah, komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi, baik itu berupa fakta, data, atau pengetahuan baru. Tujuan ini membantu dan memperluas wawasan dan pengetahuan kita. Yang ketiga, mempengaruhi sikap dan perilaku. Komunikasi juga bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain. Melalui komunikasi persuasif, kita dapat mempengaruhi orang lain untuk mengubah pandangan atau tindakan mereka. Yang keempat, membangun hubungan. Komunikasi berperan penting dalam membangun hubungan antar individu atau kelompok. Tujuan ini mencakup mempererat ikatan sosial, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, memecahkan masalah. Komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dan mengatasi konflik. Melalui komunikasi yang efektif, kita dapat mencari solusi bersama. Mendengarkan perspektif orang lain, dan mencapai kesepakatan. Yang keenam, meningkatkan kinerja. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan kinerja individu maupun kelompok. Dengan berkomunikasi dengan jelas dan efektif, kita dapat mengkoordinasikan tugas. Memberikan umpan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memotivasi orang lain. Oke? Dan yang ketujuh, membangun identitas dan citra. Oke, komunikasi juga berperan dalam membangun identitas dan citra diri atau organisasi. Melalui komunikasi yang tepat, kita dapat mengungkapkan nilai-nilai tujuan dan kepribadian yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Oke, mungkin sekian pembahasan saya tentang komunikasi. Sampai ketemu lain waktu. See you.